Shalom, selamat pagi kepada sahabat Fisdak dimanapun Anda berada. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan rendungan pagi ini, saya mengajak kita untuk berdoa bersama. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan ala Bapak kami yang diam di tempat yang maha tinggi. Terpujilah engkau Bapak oleh karena besarlah kasih Tuhan di dalam hidup kami masing-masing. Kami boleh bangun di pagi ini dan boleh merasakan akan rahmatmu yang baru setiap pagi. Yang dapat menolong kami, mengingatkan kami. Engkau lah Allah pencipta langit dan bumi. Engkau lah Allah kami yang patut kami sembah siang dan malam. Di kesempatan yang indah ini Bapak, sebelum kami memulai hari kami yang baru ini. Di pagi ini kami mau mempelajari, mendengarkan, dan merenungkan akan firmanmu melalui renungan pagi ini. Biarlah firman ini dapat menolong kami, mengerti akan kenang Tuhan. roh kudus boleh menguasai hati dan pikiran kami. Sehingga apa yang kami pelajari, renungkan, dan bila kami melakukan pekerjaan kami dan aktivitas di hari ini, roh kudus tetap menolong dan menuntun hidup kami masing-masing. Dan biarlah kami boleh berjalan lebih dekat dan setia kepadamu Tuhan. Kiranya kasih setia sorga dapat menuntun hidup kami masing-masing dari sekarang sampai maranata. Di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan juru selamat kami. Amin. Renungan pagi ini hari Jumat 23 April tahun 2021 dengan judul Kasih Karunianya adalah untuk meneguhkan dan menguatkan kita. Dan ala sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokokkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. 1 Petrus 5 ayat 10 Berbahagialah jiwa yang dapat berkata Aku ini bersalah di hadapan Allah tetapi Yesuslah pengantaraku. Aku telah melanggar hukumnya Aku tidak dapat menyelamatkan diriku sendiri tetapi Aku menerima darah indah yang tercura di Golgotha sebagai pembelaanku sepenuhnya. Aku ini sudah hilang dalam Adam tetapi dipulihkan dalam Kristus. Allah yang sangat mengasihi dunia ini sehingga dikarunyakannya anaknya yang tunggal untuk mati tidak akan membiarkan Aku binasa sementara bertobat dan penuh penyelesaian jiwa. Ia tidak akan memandang kepadaku karena Aku sama sekali tidak layak. Tetapi ia memandang kepada wajah yang diurapinya. Ia akan memandang kepada pengganti dan penangkungku serta mendengarkan pembelaan dari pembelaanku yang mati karena dosaku agar Aku dapat dibenarkan Allah dalam Dia. Oleh memandang Dia Aku akan diubahkan kepada petahnya. Aku tidak dapat mengubahkan tabiatku sendiri. Tetapi oleh memandang Dia Aku akan menangkap rohnya dan diubahkan menjadi serupa dengan Dia. Hati yang dipenuhi oleh anugerah Kristus akan kelihatan jelas oleh kedamaian dan sukacitanya. Maka di mana Kristus berdiam tabiat akan menjadi disucikan, ditinggikan, diangkat derajatnya dan dipermuliakan. Kalik seluruh dunia mengasihi semua orang yang percaya pada anak-anaknya yang tunggal sebagai jurus selamat pribadi mereka. Bahkan sama seperti ia mengasihi anaknya itu di dunia ini pun dan sekarang juga kemurahan hatinya dicurahkan atas kita sampai begitu ajaib keluasannya. Ia telah memberikan kepada manusia karunia terang dan raja surga dan beserta dengan Dia telah dicurahkannya segenap harta surga. Sebanyak yang telah dijanjikannya kepada kita bagi hidup yang akan datang. Ia juga mencurahkan karunia-karunia kerajaan atas kita dalam hidup ini. Dan sebagai rakyat anugerahnya ia mau supaya kita menggemari segala sesuatu yang akan mempermuliakan, meluaskan, dan meninggikan tabiat kita. Tuhan telah menyediakan pertunjukan-pertunjukan yang paling indah dari anugerahnya untuk menguatkan dan memberanikan hati. Demikianlah firman Tuhan yang kita baru saja dengarkan tadi. Salam kami, Fisdak Media Ministry. Tuhan Yesus memberkati kita semua. 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 Tuhan Yesus memberkati kita semua.